Sementara itu pemirsa menikapi jembatan yang ditabrak ponton pada 5 Mei 2024 lalu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN turut berbicara. Menurut Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi, meskipun terjadi abnormal pada jembatan, namun masih bisa dilalui. Ibnu Kurniawan selaku Kepala BPJN Jambi saat diwawancarai menjelaskan bahwa terkait dengan jembatan Buaratan Besi yang akhir-akhir ini viral ditabrak oleh tongkang memang benar adanya. Lebih lanjut dirinya menjelaskan beberapa hari yang lalu itu memang ada tongkang yang menabrak pilar utama jembatan yang mana kapal tersebut diduka dari arah Jambi. Pihaknya telah melakukan pengecekan di lapangan, yang mana diketahui kerusakan terjadi pada pilar kelima. Dan ada dua pilar yang tertabrak dari 14 pilar sebagai fondasi utama dalam bentuk keretakan. Namun dirinya menegaskan kepada masyarakat untuk tidak khawatir dan takut saat melintas di atas jembatan. Karena secara struktural jembatan itu masih layak untuk dilalui oleh kendaraan perbuatan normal. Ya jadi mungkin bisa saya jelaskan dikit terkait dengan jembatan Buaratan Besi yang akhir-akhir ini viral ditabrak oleh tongkang ya. Memang benar beberapa hari yang lalu itu ada tongkang yang nabrak pilar utama dari arah Jambi ya, pilar kelima kalau masalah itu, ada dua pilar yang tertabrak dari 14 pilar sebagai fondasi utama di situ, menyebabkan sedikit keretakan di pelketnya. Tapi jangan takut untuk masyarakat ya, jangan takut karena secara struktural itu masih layak untuk dilalui oleh kendaraan perbuatan normal. Halim Adrian, Rian Cencen, Cik TV melaporkan.